Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Daniel jadi kembar Samsul Yusuf memang spotting habis. Pelawak Daniel Zaini memberitahu penglibatan pelakon dan pengarah Samsul Yusuf sewaktu menjadi tetamu jemputan dalam musical lawak supesta minggu lalu sangat membantu. Daniel juga berterima kasih kepada Samsul kerana sudi menunaikan hasrat kumpulan ETH walaupun jadwalnya padat. Tetamu jemputan kami memang sangat membantu. Saya coba DM direct message Samsul. Samsul dia tak pernah online program reality show macam ini. Saya coba pujuk dia tapi dia dan boleh agak yang saya nak buat pelu di dia. Alhamdulillah dia oke. Saya pun tak sangka sebenarnya sebab saya sedia maklum yang Samsul sangat sibuk orangnya. Kami buat sesi pelatihan pun hari Jumat tujuh gasop Samsul hanya lapang pada waktu itu. Katanya kepada gempak. Dalam pada itu kumpulan HAT juga menyatakan rasa syukur kerana menjejakkan kaki ke final. Alhamdulillah sampai juga ke final saya sebab juga sebenarnya sebab dah lama kali terakhir adalah dengan lawak Sol pada tahun 2016. Selepas itu saya tak melawak. Kami mula-mula tak jangka pun akan berjaya sebab ramai lagi kumpulan yang bersembahannya hebat-hebat. Tiba-tiba nama kami diumumkan memang kami terkejut sangat syukur ujar beliau. Terdahulu persembahan HAT bersama Samsul berjaya mendapat lima bintang daripada juri. Malah perwatakan gembar Daniel bersama Samsul juga menjadi sebutan netizen rata-rata memuji persembahan HAT. MLS2 bersiaran setiap Jumat jam 9 malam secara langsung dari pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya. MLS2 juga boleh ditonton melalui aplikasi Astrogo dan secara stream di On Demand. Sekian dan terima kasih.